Saudara CSIS merilis survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres pasca debat perdana Capres. Dalam survei, responden diberi pertanyaan jika saat ini sedang berada di bilik suara, siapa yang akan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029? Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 43,7%. Di posisi kedua, pasangan Anies Muhaymin dengan elektabilitas 26,1% dan Ganjar Mahfud dengan 19,4%. CSIS menyebut, peta elektabilitas bisa berubah karena responden masih menunggu debat selanjutnya. Jadi memang yang mantapnya 75,2, yang belum mantapnya ada 24,8. Nah jadi kami melihat memang situasi masih terbuka karena jadang faktor debat itu meskipun kecil, dia akan jadi faktor penting nanti. Tapi kalau dari sisi alasan, ternyata yang membuat kita kaget itu 12,5 dari total sampel kita itu masih menunggu putaran debat. Saudara hasil survei peta elektabilitas Paca Debat Perdana Capres CSIS, pasangan Prabowo Gibran meraih elektabilitas 43,7%. Di posisi kedua ada Anies Muhaymin 26,1% dan Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 19,4%. Sementara untuk responden yang belum menentukan pilihan 6,4% dan tidak jawab 4,5%. Sementara melihat dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember lalu pasangan Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 39,3%. Kemudian elektabilitas pasangan Anies Muhaymin ada di angka 16,7% dan elektabilitas Ganjar Mahfud ada di angka 15,3%. Terima kasih telah menonton!